Hai ini adalah salah satu warisan kerajaan Singasari kerajaan yang didirikan oleh Ken Aro Candi Kidal selesai dibangun pada 1260 masehi sebagai tempat pendarmaan Anusapati raja kedua Singasari Anusapati adalah putra Gendedes dengan aku Tunggul Ametung Ken Aro menikahi Gendedes saat sedang mengandung tepat setelah merebut kekuasaan Tumabel dengan cara membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris empukan drink menurut kitab para raton Anusapati meninggal karena dibunuh oleh Panci Toh Jaya anak Ken Aro dengan Ken Omang pembunuhan itu juga dengan menggunakan keris empukan drink kisah ini bagian dari mitos tentang kutukan keris empukan drink Candi Kidal dibangun untuk mendarmakan anusapati agar mendapat kemuliaan sebagai jiwa maha dewa di Candi Kidal terdapat relief cerita Garuda berbentuk fragment yang terpahak pada kaki Candi cara membaca relief dimulai dari sisi sebelah selatan relief pertama menggambarkan Garuda menggendong tiga ekor ular besar relief kedua melukiskan Garuda dengan kendi di atas kepalanya dan relief ketiga Garuda menyangga seorang perempuan yakni ibunya yang bernama Winata dalam kesusastraan Jawa kuno relief itu erat kaitannya dengan mitos Garuda seekor Garuda yang berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan dengan tebusan air suci amerta atau air berkehidupan siratan makna yang terkandung dalam cerita Garuda itu adalah tentang melebaskan ibu Pertiwi dari perbudakan cerita inilah yang menginspirasi para tokoh kejuang kemerdekaan bangsa seperti Muhammad Yamin Urbacaraka dan Supomo saat merumuskan dan mempertimbangkan Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia sayangnya candi hidal terancam rusak oleh aktivitas pengunjung kaki tangga menuju masuk ke dalam ruangan berkerus terus menjadi aus disebabkan banyak pengunjung yang tidak melepas alas kaki padahal ini adalah candi penting bagi sejarah Nusantara dan Republik Indonesia terima kasih ini Terima kasih.